Disini sudah disiapkan data rekapitulasi gaji karyawan Untuk table array, kita masukkan range dari table golongan Nah, itu tadi cara untuk menyelesaikan tes kerja Excel Dan selesai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan dihermawan Nemun kalian semuanya di channel kesayangan kalian Belajar Excel Seperti biasa, di video kita kali ini kita akan membahas tentang Permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel Dan kali ini adalah episode keempat dari segmen tes kerja Excel Di segmen ini, kita akan membahas soal-soal tes kerja menggunakan Microsoft Excel Yang didapatkan dari berbagai macam sumber Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kami terus termotivasi untuk menghadirkan video tutorial Excel terbaik untuk sobat Excel semuanya Untuk mempermudah kalian mengikuti tutorial ini Kalian bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini melalui link yang ada di deskripsi Dan jika kalian memiliki soal yang ingin dibahas seperti ini Kalian juga bisa mengirimkan filenya melalui email yang ada di deskripsi Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya Intro Di sini sudah disiapkan data rekapitulasi gaji karyawan Terdapat 10 baris dan 19 kolom data Kita diminta untuk mengisi jabatan Lama bekerja Gaji pokok Tunjangan-tunjangan Total tunjangan Gaji kotor Pajak Taspen Asuransi Dan gaji bersih Dimana untuk mengisi data tersebut Kita hanya perlu mengikuti ketentuan yang berada pada range G18 sampai dengan G29 Mari kita mulai dengan mengisi jabatan pada kolom J Pada kolom ini, kita diminta untuk mengisi jabatan sesuai dengan kode jabatan pada sel I Berdasarkan pada tabel jabatan pada range C18 sampai dengan E21 Untuk mengerjakannya, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP Kita arahkan kursor pada sel J5 Lalu ketikan sama dengan VLOOKUP Buka kurung Lalu untuk LOOKUP value, kita gunakan sel yang berisi kode jabatan Yaitu I5 Untuk Table Array, kita gunakan tabel jabatan Yaitu range B18 sampai dengan D21 Jangan lupa kunci dengan tombol F4 Untuk kolom Index Number, kita masukkan pada kolom keberapa data yang kita butuhkan berada Karena kita menginginkan data jabatan yang berada pada kolom kedua dari Table Array yang sudah kita masukkan Maka kita masukkan angka 2 Dan masukkan angka 0 untuk range lookupnya Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi VLOOKUP dan tekan Enter Maka akan dihasilkan data sebagai berikut Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Pembahasan lengkap tentang fungsi VLOOKUP bisa kalian pelajari pada video 3 tentang fungsi lookup dengan cara klik link di atas Berlari ke kolom K atau lama bekerja Di sini kita diminta untuk menghitung masa kerja dengan menghitung selisih antara tahun sekarang yaitu 2021 dengan tahun masuk Untuk melakukannya kita pergi ke sel K5 dan ketikan sama dengan kemudian kita masukkan tahun sekarang yaitu 2021 Dikurangi Lalu masukkan tahun masuknya Masalahnya adalah data yang kita punya adalah data tanggal masuk Sedangkan kita diminta untuk menghitung selisih antara tahun ini dengan tahun masuk Sehingga kita memerlukan bantuan fungsi year Fungsi ini akan menghasilkan tahun dari data serial number yang kita masukkan Kita ketikan year, buka kurung Lalu untuk serial numbernya kita masukkan data tanggal masuk pada sel E5 Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi year dan tekan Enter Maka akan dihasilkan data sebagai berikut Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Selanjutnya kita mencari gaji pokok dari masing-masing pekerja Gaji pokok ini bisa kita ketahui berdasarkan golongannya Lalu dicocokkan dengan tabel golongan pada range B25 sama dengan C28 Untuk mengerjakannya Sama seperti pada saat kita mencari jabatan yaitu menggunakan fungsi Vlookup Kita arahkan kursor pada sel E5 Lalu ketikan sama dengan Vlookup Buka kurung lalu untuk lookup value kita isikan sel yang berisi golongan Yaitu F5 Untuk table array kita masukkan range dari tabel golongan Yaitu range B25 sama dengan C28 Tekan F4 untuk mengunci Kolom index number kita isi dengan pada kolom keberapa data yang kita inginkan berada pada table array Kita isikan dengan angka 2 Dan untuk range lookup kita isi dengan angka 0 Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi Vlookup Lalu tekan enter Maka akan dihasilkan data sebagai berikut Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Selesai dengan gaji pokok kita beralih ke tunjangan Di sini kita diminta untuk menghitung 3 jenis tunjangan Yaitu tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan juga tunjangan anak Tunjangan jabatan nilainya adalah sebesar gaji pokok dikali dengan presentase yang disesuaikan dengan jabatannya Dimana presentase tersebut dapat dilihat pada tabel jabatan pada range B18 sampai dengan D21 Untuk tunjangan keluarga besarnya adalah 30% dari gaji pokok untuk yang sudah berkeluarga Sedangkan yang belum berkeluarga tidak mendapatkan tunjangan keluarga Untuk melihat status apakah pegawai tersebut sudah berkeluarga atau belum Bisa kita lihat pada kolom G atau kolom status Dimana K artinya sudah berkeluarga dan T artinya belum berkeluarga Untuk tunjangan anak besarnya tunjangan yang diterima adalah 10% dari gaji pokok dikali dengan jumlah anak Tetapi jika jumlah anak lebih dari 3 maka yang dihitung hanya 3 anak Kita mulai dengan tunjangan jabatan Untuk menghitungnya kita hanya perlu mengalihkan gaji pokok dengan presentase tunjangan yang bisa dilihat pada tabel jabatan Lagi-lagi untuk mencari besarnya persentase tunjangan kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP Kita ketikkan sama dengan lookup Untuk lookup value kita bisa gunakan kode jabatan atau jabatan Jika kita menggunakan kode jabatan Maka kolom yang membuat kode jabatan harus jadi kolom pertama pada tabel array Sehingga tabel array yang digunakan adalah B18 sampai dengan D21 Sedangkan jika kita menggunakan jabatan sebagai lookup value Maka pada tabel array yang kita gunakan Kolom jabatan lah yang harus berada pada kolom pertama Sehingga lookup arraynya menjadi C18 sampai dengan D21 Kali ini saya menggunakan kode jabatan sebagai lookup value Kita masukkan sel yang membuat kode jabatan yaitu sel I5 Untuk tabel arraynya kita gunakan range B18 sampai dengan D21 Tekan F4 untuk mengunci Untuk kolom index number kita masukkan Pada kolom berapa data kita berada pada tabel array Karena data yang kita inginkan berada pada kolom ketiga Maka kita isikan 3 Untuk range lookupnya kita masukkan angka 0 Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi VLOOKUP Sampai disini formula yang kita ketikan masih menghasilkan tunjangan jabatan berupa persentase Untuk bisa mendapatkan nilai rupiahnya kita harus mengalihkan dengan gaji pokok Kita tambahkan bintang lalu pilih sel yang membuat gaji pokok yaitu sel L5 Dan tekan enter Maka akan dihasilkan angka sebagai berikut Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Sekarang kita menghitung tunjangan keluarga pada kolom N Pada kolom ini kita diminta untuk menghitung besarnya tunjangan keluarga berdasarkan status dari pegawai Jika status pada kolom G berisi K Maka mendapatkan tunjangan sebesar 30% Sedangkan jika T Maka tidak mendapatkan tunjangan atau mendapatkan tunjangan sebesar 0% Untuk mengerjakannya Kita bisa menggunakan fungsi IF Kita arahkan kursor ke sel N5 Lalu kita ketikan sama dengan IF Buka kurung Lalu untuk logical test Kita masukkan G5 sama dengan K Untuk value IF TRUE Atau nilai yang akan dihasilkan ketika logical test menghasilkan nilai TRUE Kita isi 30% Untuk value IF FALSE Kita masukkan angka 0% Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi IF Lalu kalikan dengan gaji pokok Yaitu sel L5 Tekan enter maka akan dihasilkan data sebagai berikut Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Selesai dengan tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga Kita sekarang menghitung tunjangan anak Besarnya tunjangan anak ini adalah 10% dari gaji dikali dengan jumlah anak Dimana jumlah anak maksimal yang dihitung adalah 3 Jika jumlah anaknya lebih dari 3 Maka yang dihitung hanya 3 saja Untuk melakukannya kita memerlukan fungsi IF Kita arahkan kursor Pada sel O5 lalu ketikan sama dengan IF Buka kurung Lalu untuk logical test kita isi dengan H5 lebih besar 3 Lalu untuk value IF TRUE kita masukkan 3 Dan untuk value IF FALSE kita masukkan jumlah anak aktualnya Yaitu sel H5 Jika kita runut formula yang kita ketikan artinya Jika nilai pada 5 lebih besar dari 3 Maka isikan 3 Jika tidak maka isikan sesuai dengan data pada sel H5 Sehingga formula ini akan menghasilkan jumlah anak yang tidak lebih dari 3 Setelah itu kalikan dengan 10% Dan dikalikan dengan gaji pokoknya Kita ketikan bintang 10% bintang Lalu masukkan sel yang memuat gaji pokok yaitu L5 Tekan enter Maka akan dihasilkan data sebagai berikut Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Kita berlanjut ke kolom P atau total tunjangan Di kolom ini kita diminta untuk menghitung total tunjangan yang diterima Dengan cara menjumlahkan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan juga tunjangan anak Untuk melakukannya kita bisa menjumlahkannya satu per satu Atau bisa juga menggunakan fungsi SAM Arahkan kursor pada sel P5 Lalu ketikan sama dengan SAM Buka kurung Lalu untuk number masukkan M5 sama dengan O5 Tutup kurung lalu tekan enter Maka akan dihasilkan data sebagai berikut Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Untuk gaji kotor Pada kolom key Caranya sangat mudah Kita hanya perlu menjumlahkan gaji pokok dan juga total tunjangan Caranya kita arahkan kursor pada sel key 5 Lalu masukkan SAMA DENGAN Lalu masukkan sel yang memuat gaji pokok yaitu L5 Ditambah dengan total tunjangan Atau P5 Dan tekan enter Setelah itu lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Beralih ke bagian potongan Yaitu potongan pajak, taspen, dan asuransi Yang masing-masing berada pada kolom R, S, dan T Dimana besarnya potongan pajak adalah sebesar 15% dari gaji kotor Potongan taspen sebesar 5% dari gaji pokok Dan asuransi sebesar 3% dari gaji pokok Kita mulai dengan menghitung potongan pajak Kita arahkan kursor pada sel R5 Lalu ketikan Sama dengan 15% Dikali dengan gaji kotor atau key 5 Dan tekan enter Untuk menghitung potongan taspen Kita arahkan kursor pada sel S5 Lalu masukkan sama dengan 5% Dikali dengan gaji pokok atau L5 Setelah itu tekan enter Potongan yang terakhir yaitu asuransi Cara menghitungnya kita arahkan kursor ke sel T5 Dan ketikan sama dengan 3% dikali dengan gaji pokok atau L5 Dan tekan enter Maka kita sudah mendapatkan data ketiga potongan tersebut Blok ketiganya dan melakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Yang terakhir kita diminta untuk mengisi gaji bersih Untuk menghitung gaji bersih ini Kita hanya perlu mengurangi gaji kotor dengan total potongan Caranya kita ketikan sama dengan Lalu masukkan gaji kotor atau key 5 Dikurangi dengan total potongan Atau kita gunakan fungsi sum Kita ketikan sum, buka kurung Lalu untuk sumber Kita masukkan potongan-potongannya Yaitu range R5 sampai dengan T5 Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi sum dan tekan enter Maka akan dihasilkan data gaji bersih seperti berikut Seperti biasa Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Nah itu tadi cara untuk menyelesaikan tes kerja Excel episode keempat Jika kalian ada cara lain Kalian bisa membagikannya di kolom komentar Dan selesai Sekian untuk video kali ini Tapi jangan khawatir Karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel Kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel Bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Teruslah belajar Teruslah berbuat baik Stay away from drugs and bye-bye